Selain bermunculan saksi-saksi baru, keberadaan CCTV saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam sempat ramai di jagad maya. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris keungkap CCTV bisa jadi bukti digital forensik baru jika sudah diuji keasliannya. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik terutama atas kardis dari DPR-nya. Untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut, apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber substansi.